Intro Jadi bukannya melakukan diskriminasi Tapi pelan-pelan mereka mundur Seperti itu Bapak Kalau HIP itu ternyata nggak berbahaya Intro Ditemeni Pak Wakil Bupati acaranya Ngopi bareng Ngopi bareng nggak ada kopinya Ngopi bareng dengan Pak Wakil Bupati Dan dua teman saya Saya mau kenalkan siapa dia Mas kenalkan mas Nah perkenalkan teman-teman Nama saya Daniel Negroho Saya dari Kabupaten Banyumas Mas Daniel Ya Mas Karim mas Yang kemarin Nama saya Eko Adisa Putro Saya anggota KDS dari Banyumas Apa itu? Kelompok dukungan sebaya pak Kelompok dukungan sebaya Panggilan siapa mas? Panggilan sehari-hari Oh no Eko Eko Mas Eko dan Mas Daniel Kelompok dukungan sebaya Jadi KDS KDS Mas KDS itu apa? Kamu jadi Tadok? KDS itu kumpulan dari beberapa orang yang memang sudah HIP positif Jadi disitu kita saling menguatkan untuk saling support satu sama lain Pak Seperti itu Kamu tahu hari ini kita bersama dua rekan saya Mas Daniel sama Mas Eko yang mereka Udah ya Udah Orang dengan HIP positif HIP AIDS Dan mereka saling menguatkan Keren ya Hari ini saya ngobrol dengan mereka Ada berapa banyak mas komunitasnya? Kalau komunitas di Banyumas kurang lebih hampir Seratusan lebih ya Ya kalau kelompoknya ada dua Kelompok dukungan sebaya Satu di bawah naungan RSUB Banyumas Satu di bawah naungan rumah sakit Margono Satu dengan rumah sakit Margono Betul Terus bentuk kegiatannya apa biasanya? Ada study club Materi Ada materi yang disampaikan Bagaimana kita hidup Bisa bertahan dengan HIV AIDS Menangkap masa Jepang Kemudian ada ya apa Informasi-informasi lainnya HIV, AIDS, napsa dan sekitarnya Kepatuhan ARV juga seperti itu Bapak Termasuk itu ya Kalau dari Margono apa? Kalau dari Margono ya Sama saja Bapak Kita ada pertemuan rutin per tiga bulan Jadi teman-teman sudah HIV positif Yang sudah punya anak Kita ditemukan dalam satu ruangan Nanti disana ada narasumbernya Bapak Kemudiannya sedikit konsumsi Kita sharing Gendu-gendu rasa Bapak Gendu-gendu rasa Kamu tahu gendu-gendu rasa? Gendu-gendu rasa itu ngobrol seperti ini Curah gagasan, curah pendapat Kadang-kadang ya curhat juga ya Betul Kadang-kadang curhat Jadi komunitas ini menurut saya Menarik karena saling menguatkan Ada yang Partisipan lain Supporter yang lain Yang bukan Udah gitu Biasanya kami Berjejaring Bapak Dari Dina sosial Jadi bentuknya bukan Dukungan berupa uang Tapi kegiatan Atau mungkin barang Seperti itu Dengan Dengan apa Dinpora Kami juga pernah teribat Bentuknya Kegiatan-kegiatan Dan kalau untuk Bentuknya materi Mungkin dari teman-teman komunitas Yang bisa dikatakan Nonem Tapi mungkin dia dari Orang yang terdampak Mungkin dari Orang tuanya Atau sedaranya Yang HP positif Juga ada Teman-teman pengusaha Ada kan juga banyak Yang punya wira usaha Tapi Ya Situanya Tidak terlalu banyak Bapak Kita masih mengadalkan Dukungan dari pemerintah Tetap butuh Dukungan pemerintah Gitu ya Pak Wakil ya Mas Eko Dari proses Yang ada selama ini Yang sulit apa ya Kalau yang Dalam mendukung Berkomunikasi Yang sulit Pak Pak Untuk Ini aja sih Pak Apa Kalau misalkan Dari kelopok Atau perorangan Ada yang mengalami Mungkin terkendala Dengan biaya Rumah sakit Atau mungkin BPJS Seperti itu sih Pak Jadi kita bener-bener Pemasukan itu dari uang kas Satu sama lain Maksudnya satu sama lain Kita saling berbagi Arisan loh Ada kotak Kotak amal gitu Jadi setiap kunjungan kita Asih kotak amal Untuk kalau misalkan ada kunjungan Teman-teman yang Sedang dalam Masa sulit Atau seperti itu Pak Kan biasanya butuh minum obat tiap hari itu ya Ya ARV ARV Itu tiap hari Setiap hari Bapak Setiap hari ya Sulit mendapatkan itu Sejauh ini Mudah sih Pak Mudah ya Bener itu mahal Enggak Enggak Gratis sudah disubsidi sama pemerintah Sudah disubsidi sama pemerintah Jadi gratis Itu Karena mengkonsumsi tiap hari ya Itu kan satu botol putih itu ya Iya betul Bapak Itu habis untuk berapa lama Biasanya kita konsumsi Per satu bulan Bapak Kayak ngambil Misalnya tanggal 1 Januari Besok datang lagi tanggal 1 Februari Setiap satu bulan kita datang Kontrol dikasih resep Diobat-obatnya Per satu bulan Bapak Dan sekarang mendapatkan itu enggak sulit? Oh mudah sekarang Bapak Beda dengan 5-10 tahun yang lalu Memang Enggak ada ketatangan Gakkan kemarin beberapa Tahun-tahun itu 2 tahun yang lalu ya Sempat agak sulit Oh iya Awal epidemi COVID Bapak Itu Saya sempat enggak dapat obat Satu regimen Selama satu bulan Satu jenis Saya konsumsi ada tiga jenis Obat Nah salah satu jenis ini Enggak ada Pak Stoknya kosong Karena mungkin Terlambatkan di transportasi Kalau enggak salah Waktu itu kan Jualannya PPKM Bapak Habis sekarang sudah mudah ya Sudah Bapak Terima kasih Pada semua yang sudah membantu Terima kasih Sama pemerintah Ternyata obat untuk Kawan-kawan ODAI gratis Sudah bisa di cover ya Oke Kalau sosialisasi dengan mereka Masyarakat umum Mengalami kesulitan enggak? Kalau saya sendiri Kebetulan terlibat Di salah satu Lembaga swadaya Yang memang Kita bergerak Di berumur Penanggulan FH Kita memang suka melakukan Sosialisasi penyuluhan Tapi memang skopnya Tetap di komunitas Berlaku beresiko Kalau di Masyarakat umum Kita berjaring Dengan teman-teman KPAD Oh KPAD Mereka kan ada Bentuk suatu Ada namanya WPA Bapak Warga Peduli Aids Itu biasanya Di stok kecamatan Itu wajib ya Bapak Biasanya Ya itu sudah ada WPA Jadi memang Kegiatannya ya tergantung Keaktifan mereka Masing-masing Di tingkat Kecamatan Untuk masyarakatnya Ini agak sensitif Tapi kalau boleh Mau jawab-jawab Enggak Penerimaan masyarakat Ketika melihat Situasi seperti itu Gimana Pernah alami gak Pasti pernah dong Alami situasi itu Pernah Jadi sekalinya Saya ingin belajar Mencoba terbuka Ternyata Ada satu dua Yang tidak siap Seperti itu Jadi bukannya Melakukan diskriminasi Tapi Selan-selan mereka mundur Seperti itu Bapak Mundur Ya Tidak pernah sih Yang namanya saya diucur Itu gak pernah Tapi Ya agak sedikit Menjauh lah Seperti itu Kalau dulu Beda dengan 5 tahun 10 tahun yang lalu Kan berbeda Bapak Jadi kalau saya pikir Stigma dan diskriminasi Sekarang sudah bisa Ditekan Sudah lebih bagus ya Iya Rata-rata Rata-rata Pernah gak Mas Daniel Dengar Kenapa mereka mundur Memang tidak mengusir Tapi mungkin agak jauhan Gitu ya Apa yang ada di kepala mereka Yang Mas Daniel tangkep Saya paham sekali Masalah ini Bapak Paham sekali Masalah ini Iya gitu ya Iya karena Gimana nih Bapak Seperti melihat Ulet bulu Bapak Jadinya Salah kalau Kalau saya Bapak Saya kan alergi Pak melihat ulet Kayak gitu Kalau melihat ulet Saya tuh merinding langsung Bapak Jadi memang sekontan Seperti itu Jadi kalau saya perhatikan Begitu saya melakukan penyuluhan Sosialisasi Ternyata Mas Mbak Apa yang Anda ketahui tentang AIDS Takut Mematikan Banyak yang mati seperti itu Padahal sering sosialisasi Sosialisasi Tapi saya pikir Diserap Tapi mungkin gak masuk ke hati Bapak Seperti itu Mungkin karena belum Terdampak Jadi mungkin karena Belum paham Kalau ARP itu Diminum secara rutin Bisa yang namanya Undetect Tidak terdeteksi Layaknya orang normal biasa Punya pasangan Pasangannya bisa negatif Punya anak Anaknya negatif Kalau saya perhatikan Hal ini yang sangat Kurang Bapak Disotisasikan Informasinya Informasinya kurang Hanya harus pati ARP Diminum seumur hidup Seperti itu Satu sampai empat Tapi kok jarang Ada yang menunjukkan Ke ARP ini Bisa diinum Bisa sampai Undetect Atau tidak terdeteksi Seolah tidak terdeteksi Sama juga dengan Tidak bisa menularkan Masih kok pernah Ngalami juga Kondisi seperti itu Terjauh Ini boleh dijad Boleh enggak Terjauh ini enggak sih Pak Karena memang Dari saya sendiri Malah ingin Lebih Merangkul masyarakat Seperti itu loh Pak Bahwa sebenarnya HIP itu Bukan akhir dari segalanya Penularannya juga Kan gak semudah Dulu mungkin orang punya pikiran Ngobrol Tertular Senggolan Tertular Gitu ya Bagaimana Dengan menjelaskan Dengan pengetahuan Pasti ya Pengetahuan pasti Di setiap Puskesmas atau layanan Kan ada ini Pak Kartu informasi elektronik Selebaran Sebisa mungkin Saya Kalau misalkan Merujuk pasien Karena kan saya memang Juga aktif di Lembaga sosial Jadi saya bawa Terus saya kasih ke Orang-orang Seperti itu Jadi secara Enggak langsung Masyarakat umum itu Udah mulai masuk Sedikit-sedikit Oh HIP itu Ternyata gak berbahaya Itu bagus Tapi sampai dengan Menyadarkan masyarakat kan Butuh proses Butuh proses Anda berdua pasti Mengalami dong Kesulitan itu Masyarakat Waktu dijelaskan itu Langsung bisa terima Oh kayak gini Toh gak apa-apa Toh gitu Atau masih Iya gak ya Iya gak ya Penang punya pengalaman Waktu bertemu Dengan masyarakat Yang bukan Udah gitu Awal-awal Awal-awal Kalau sekarang di kampung Sudah mulai enjoynya Di keluarga Alhamdulillah bisa nerima Jadi sekarang Udah biasa aja Seperti itu Jadi bukan untuk Dijauhi Untuk diketahui Gitu ya kira-kira Jadi kalau Jenengan sekarang Pusti menyampaikan Kepada masyarakat Harapan ada pada Masyarakat itu apa Berkaitan dengan Oda gitu Harapan untuk Masyarakat luas Jauhi virusnya Rangkul orang Jauhi virusnya Rangkul orang Ini ada Pak Wakil Bupati Ini Harapan pada Pak Wakil Bupati Ya Pak Pak Jaki Kalau saya Teman-teman Oda itu Banyak yang Kalau bicara dengan Oda Pasti kaitannya dengan Kesehatan Bapak Ya kami minta tolong Dibantu dalam Mempermudah Dalam Mengakses Lainan kesehatan Banyak juga Teman-teman Sudah happy positif Tapi diplosok Tidak mempunyai BFJS Kemudian mereka Teman-teman yang Tidak punya NIK Bapak Kami mendampingi Teman-teman anak jalanan Teman-teman waria Contohnya mereka Nomaden Bapak Gak punya KTP Jadi kalau Mau mengakses Lainan susah Bapak Mau meminta PKH juga Kayaknya Kok kita Tidak dianggap ya Sebagai teman-teman Apasih Bagi komentar waria Belum lagian Anak jalanan Bapak Masyarakat Ketika Teman-teman Yang hari ini Apa ya Sudah mendapatkan Cobaan dengan Oda ya Kan tersebar tadi ya Yang nomaden juga Bagaimana mereka Membangun jejaring Dan seterbuka apa Mereka dengan Komunitas ini Mbak Aku daftar Aku cuek Aku Gak ada urusan Itu Biar mereka Masuk dalam jejaring Difasilitasi Dikomunikasikan Sampai caranya Kalau kita Bermitra Dengan teman-teman Dari LSM Jadi mereka Ada tenaga Penjangkau Kalau khusus Teman-teman Korban nafsa Ya mereka Basisnya Memang korban nafsa Yang bisa masuk Ke teman-teman Pecandu Kalau teman-teman Waria Kita melibatkan Petugas lapangan Untuk bisa Menjangkau Teman-teman Komunitas Waria Jadi Mereka Dalam Memberikan Transport informasi Itu lebih mudah Terima Karena kan Oh iya Tekan kita Sebanyak Nah kita kasih informasi Kita dorong Untuk mengakses layanan Kita ajak pertemuan Bapak Tadi Gendu-gendu rasa Jadi apa sih Kebutuhannya Teman-teman Waria Apa sih Kebutuhan Teman-teman Korban nafsa Apa sih Kebutuhan Teman-teman WPS Bapak Wanita Penjajah seksual Jadi kita Sering Sharing Itu kegiatan kami Rutin di Banyumas Kecatin ya Kebutuhannya apa Betul Bapak Nomor 1 Apa mas Yang paling banyak Dibutuhkan Kebutuhannya Ekonomi Bapak Keterampilan Seperti itu Bapak Iya Peningkatan skill Sama modal usaha Jadi tetap Untuk kebutuhan Sehari-hari Terhadap penyakitnya Kalau terhadap penyakitnya Kalau untuk Kebutuhan kami Kan nomor 1 ARV sudah aman Bapak Paling ini aja Efek sampingnya Apa namanya Kita nyebutnya IO Infeksi Opportunistic Penyakit penyerta Bapak Kalau kita kan Baru ditemukan Kasus HIV pertama kali Biasanya itu Sudah ada yang Gejala-gejala Nah itu Gejala-gejala itu Kan tidak gratis Bapak Dan kami juga Tidak mempunyai Banyak yang tidak mempunyai BPJS Karena kan dari Anak-anak jalanan Itu aja kendalanya Akhirnya mereka pasang badan Paling ambil obat Di Pukiasmas Pak Yang standar lah Seperti itu Terima kasih Mas Daniel Mas Eko Siap Kita harus makan siang Kita akhiri Kopi bareng Mas Ganjar Kopi Tapi adanya teh Kopi Tapi adanya Brungom Tapi terhadap Penjelasan singkat tadi Roda itu Jauhi Penyakitnya Rangkul orangnya Apa yang dibutuhkan Mereka butuh Untuk bisa sharing Dengan publik Gendu-gendu rasa Obat Alhamdulillah Ternyata sudah ada Kalau apa Kita butuh tahu Untuk membantu Terima kasih Mas Daniel Oke Bapak Siap